Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya mau share kepada teman-teman bagaimana sih caranya mengetahui HP kita ini support berapa bit gitu kan 32 bit atau 64 bit Karena hal itu berpengaruh sekali terhadap ketika kita coba install aplikasi security Oke nah rata-rata yang saya share di channel Wahyu Zekta Untuk aplikasi security itu harus ARMv6 di 64 bit teman-teman ya Intinya 64 bit lah ya seperti itu Rata-rata di versi 6 ke atas itu sudah di 64 bit Kalau HP teman-teman disini 32 bit kemungkinan memang bisa berjalan Cuman gak worth it teman-teman malah bisa mengakibatkan gamenya lag dan banyak masalah Seperti itu ya Nah oke disini kita bisa menggunakan beberapa aplikasi Salah satu contoh disini saya akan coba aplikasi device info ya Device info HW teman-teman bisa download di Playstore itu gratis ya teman-teman Nah aplikasinya yang sering saya juga pakai untuk jelasin spek ya biasanya Nah disini kita masuk saja langsung ke aplikasi device info Klik, klik, klik Nah ini di ketiga smartphone ini saya sudah buka device info Kita coba lihat sebelah mana sih bang Untuk kita coba lihat berapa bitnya gitu Nah kita coba lihat disini dari pertama dari Poco X3 Pro Nah kita coba lihat disini teman-teman ya Oke kita atur fokus dulu Nah disini kita kan ada umum ada SOC ada sistem Kita langsung geser saja ke SOC Nah disini kelihatan di ABI ABI ARM 64 bit P8A Nah itu teman-teman Nah kalau misalkan disini teman-teman ARM 32 bit Nah ya ini perlu dipertimbangkan jika teman-teman ingin coba install aplikasi security Lebih baik saran saya kalau di 32 bit Nggak usah saja pakai aplikasi security ataupun game turbo ya Tanpa menggunakan game turbo untuk bermain game Ini di Poco X3 Pro teman-teman ya Oke 64 bit Kemudian di Poco X3 NFC Kita juga kita geser saja Geser nah disini kelihatan teman-teman sama ABI ARM 64 bit P8A Oke jelas ya Nah jadi seperti ini teman-teman ya Kita harus perhatikan dulu nih Untuk di berapa bit sih hape kita Kita mau coba install aplikasi security nih Gitu kan Oh ternyata 32 bit Lebih baik nggak usah install Lebih baik tanpa menggunakan game turbo ataupun aplikasi security Seperti itu teman-teman Oke selanjutnya kita coba lihat disini di Redmi Note 10 Pro ya Oke kita coba lihat disini Kita geser langsung ke SOC Nah kita coba lihat sama dia teman-teman ya Di ABI nya ARM 64 bit juga Nah jadi rata-rata memang yang saya share itu teman-teman di channel Wayu Zekta Itu adalah aplikasi security yang memang harus di 64 bit gitu loh Mode nya ada tuh kan udah jelas mode 64 bit ya ABI kemudian itu ada mode 64 bit Seperti itu teman-teman ya Jadi ya kalau menurut saya Teman-teman harus Apa ya Sesuaikan lah gitu Jangan memaksakan Biasanya kalau kita paksakan ya itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal Hape kita bisa bermasalah Bisa tambah lag lah Bisa ada hal yang aneh lah Seperti itu nggak stabil jadi sistemnya Karena aplikasi security ini Memang sangat berpengaruh sekali dalam performa Kestabilan teman-teman Seperti itu ya Di hape Xiaomi khususnya ya Ini hape Xiaomi gitu kan teman-teman Nah Oke mungkin seperti itu aja ya teman-teman disini Biar kita tahu lah sebelumnya Jadi kita nggak harus install Ataupun kita nggak asal install aplikasi security Yang ada nanti Wah kok hape kita jadi lag seperti ini ya Kok hape kita jadi gimana gitu Nah seperti itu teman-teman ya Jadi ya harus tahu dulu gitu kan Hape kita speknya tuh sampai mana Oke itu saja mungkin teman-teman ya Di video kali ini mudah-mudahan Ini jelas ya bagi teman-teman disini Yang belum tahu Seperti itu Kalau hape kita ini Speknya berapa bit sih Nah caranya bisa dengan menggunakan aplikasi device info Ini lebih akurat lebih lengkap ya Saya coba cari-cari di CPUJ Ternyata nggak ada teman-teman Nggak ketemu sama saya tuh Jadi lebih baik teman-teman download saja aplikasi device info ini Ini gratis di Playstore ya Seperti itu teman-teman ya Oke itu saja ya di video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati